Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk Bersama-sama mempelajari atau belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester ganjil Pada video kali ini kita akan membahas atau mempelajari materi tentang konflik dan integrasi sosial Ini merupakan materi lanjutan di bab 2 untuk sub yang C, konflik dan integrasi sosial Pada video kali ini bahasan materi yang akan kita bahas adalah konflik terlebih dahulu Mencakup bahasa materinya adalah pengertian konflik Kemudian ada bentuk-bentuk konflik sosial Kemudian ada faktor penyebab konflik sosial Dampak atau akibat dari konflik sosial Sikap terhadap konflik sosial Dan yang terakhir adalah upaya penyelesaian dari konflik Baiklah anak-anak semua Materi yang akan kita pelajari Yang pertama adalah pengertian dari konflik sosial Sebagai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya Yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia Kita semua tahu bahwasannya pluralitas masyarakat Indonesia adalah Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk Yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan Baik itu perbedaan dari agama, suku bangsa, etnik, golongan, bahasa, pekerjaan, dan lain sebagainya Kondisi itu akan menimbulkan dua kemungkinan Yang pertama adalah bisa menimbulkan konflik Dan yang kedua adalah integrasi Nah, kondisi itulah yang akan kita pelajari pada subjek ini Yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial Menurut Surjona Sukanto Bahwasannya konflik adalah proses sosial Ketika individu atau kelompok manusia Berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan Menantang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan Itu pengertian konflik menurut Surjono Sukanto Kemudian pengertian konflik secara etimologis Bahwasannya berasal Konflik itu berasal dari bahasa latin Konfiger Yang berarti saling memukul Kemudian secara sosiologis Konflik adalah suatu proses sosial Antara dua orang atau lebih Atau kelompok Yang berusaha menyikirkan pihak lain Dengan jalan menghancurkan Atau membuatnya tidak berdaya Bisa kita simpulkan bahwasannya Konflik itu adalah suatu proses sosial Antara dua orang atau lebih Yang terjadi secara tidak sehat Atau proses sosial yang terjadi secara negatif Itu yang dinamakan dengan konflik Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk dari konflik sosial Berdasarkan kedudukan pelakunya Ada dua jenis Yang pertama adalah konflik vertikal Yang kedua konflik horizontal Berdasarkan subjeknya ada empat Yang pertama adalah konflik intrapersonal Kemudian konflik interpersonal Yang ketiga konflik individu dan kelompok Dan yang keempat konflik antar kelompok Kemudian bentuk konflik sosial Berdasarkan cakupan wilayahnya Ada konflik lokal Konflik nasional Dan konflik internasional Baik, kita akan bahas dulu Yang pertama yaitu konflik berdasarkan Kedudukan pelakunya Bahwasannya ada yang namanya konflik horizontal Yakni konflik yang terjadi antar individu Dan antar kelompok yang memiliki kedudukan yang sama Artinya pelaku konflik Baik itu individu maupun kelompok Status atau kedudukannya adalah sama atau sederajat Contohnya Konflik antar teman Misalkan pelajar A dengan pelajar B Status sosialnya atau kedudukan sosialnya Sama-sama sebagai pelajar Ini merupakan bentuk konflik horizontal Contoh lain lagi adalah konflik antar kelas Misalkan kelas A dengan kelas B Ini merupakan konflik antar kelompok Yang status sosialnya atau kedudukannya Sama atau sederajat Ini dinamakan dengan konflik horizontal Berikutnya Konflik berdasarkan kedudukan pelakunya Yang berikutnya adalah Konflik vertikal Merupakan konflik antar pihak Dalam suatu struktur organisasi Yang punya derajat kedudukan berbeda Misalnya konflik yang terjadi Antara atasan dan bawahan Dalam sebuah kantor Nah konflik vertikal ini Ya Bapak garis bawahi Konflik vertikal ini Kedudukan derajat dari pelakunya berbeda Contohnya misalkan atasan Konflik antara atasan dan bawahan Ini kedudukan atau derajatnya berbeda Antara seorang atasan dan bawahan Atau juga contoh lain Adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah Misalnya Ini seperti yang ada di gambar Ketika pemerintah menertimkan para pedagang Dengan tujuan atau dengan alasan untuk menertimkan Jalanan atau Tempat-tempat umum ya Ini merupakan sebuah contoh konflik Atau bentuk konflik Antara Kedua belah pihak Yang kedudukan atau derajatnya berbeda Yang satu adalah masyarakat biasa Dan yang satunya lagi adalah pemerintah Nah ini menunjukkan bahwa Bentuk konflik vertikal Atau kedudukannya tidak sederajat Atau tidak sama Kemudian konflik berdasarkan subjeknya Ada konflik intrapersonal Konflik interpersonal Dan ada konflik individu dan kelompok Dan ada konflik antara kelompok Konflik berdasarkan subjeknya Atau berdasarkan pelakunya Yang pertama Konflik intrapersonal Merupakan konflik yang terjadi pada seorang dengan dirinya sendiri Jadi ini konflik terjadi pada diri seseorang tersebut Misalnya Seseorang yang mengalami Kegagalan dalam Sebuah Atau kegagalan dalam mencapai sebuah tujuan Kemudian seseorang yang Tidak berhasil Menggapai cita-citanya Kemudian seseorang yang Kemudian tidak bisa menyesuaikan prinsipnya Dengan prinsip yang ada di masyarakat Nah ini adalah konflik-konflik Intrapersonal Artinya konflik yang terjadi pada diri orang tersebut Seperti orang yang mengalami kegagalan dalam mencapai cita-citanya Orang yang tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik Maka inilah yang dinamakan konflik intrapersonal Beda lagi dengan konflik interpersonal Ini merupakan konflik yang terjadi antara individu dengan individu Konflik yang terjadi antara si A dan si B Misalkan konflik antara siswa A dengan siswa B Kemudian konflik antara ayah dengan anak Konflik antara guru dengan murid Nah ini merupakan konflik interpersonal Indipidu dengan individu Kemudian yang ketiga Konflik individu dan kelompok Jadi individu berarti satu orang Kemudian kelompoknya adalah banyak orang Ini bisa kita ambil contoh adalah konflik antara guru dan siswa dalam satu kelas Nah ini merupakan contoh konflik antara individu dan kelompok Indipidunya adalah seorang guru Kemudian kelompoknya adalah siswa dalam satu kelas Contoh lain lagi adalah konflik antara pemimpin perusahaan dengan karyawan perusahaannya Ini merupakan bentuk konflik antara individu dan kelompok Indipidunya adalah pemimpin perusahaannya Kemudian kelompoknya adalah karyawan dari perusahaannya Nah itu tadi contoh dari bentuk konflik antara individu dan kelompok Bentuk konflik yang keempat menurut subjeknya adalah konflik antar kelompok Terjadi antara satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain Jadi ada dua kelompok atau lebih yang mengalami konflik Misalkan konflik antar kelas Konflik kelas A dengan kelas B Konflik antara sekolah A dengan sekolah B Ini melibatkan dua kelompok besar Artinya kelompok A dengan kelompok B Nah ini yang dinamakan dengan konflik antar kelompok Bisa juga konflik antar suku Suku A dengan suku B Terjadi konflik Maka ini contoh dari bentuk konflik antar kelompok Nah itu tadi penjelasan konflik berdasarkan subjeknya atau berdasarkan pelakunya Kemudian berikutnya konflik berdasarkan cakupan wilayahnya Ada konflik lokal Merupakan konflik antar individu atau antar kelompok dalam lingkup dan skala yang gratis sempit Misalkan konflik lokal ini Konflik yang terjadi di Yang terjadi di sebuah desa Di sebuah kecamatan Ini merupakan contoh konflik lokal Kemudian konflik nasional Terjadi antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara Nah ini cakupannya lebih luas lagi dari konflik lokal Konflik nasional ini misalkan konflik antara suku A dengan suku B Kemudian antara misalkan provinsi A dengan provinsi B Nah ini termasuk konflik nasional Karena cakupannya berada dalam satu wilayah negara Yang ketiga ada konflik internasional Ini melibatkan dua negara atau lebih Misalkan konflik antara negara-negara Islam dengan negara-negara Barat Nah ini sudah termasuk dalam jenis konflik internasional Nah ini merupakan tiga bentuk dari konflik berdasarkan cakupan wilayahnya Ada konflik lokal, konflik nasional, dan konflik internasional Berikutnya adalah faktor penyebab dari konflik sosial Jadi apa saja hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik sosial di masyarakat Nah yang pertama adanya perbedaan latar belakang kebudayaan Jadi ini yang merupakan penyebab terjadinya konflik Yaitu adanya perbedaan latar belakang kebudayaan Misalkan budaya Jawa tentu akan berbeda dengan budaya di luar Jawa Dari hal kesopanan, adat istiadat, tidak bisa kita samaratakan Misalkan budaya pakaian di Jawa dengan budaya pakaian di luar Jawa Tentu akan berbeda yang kita lihat dari nilai-nilai budayanya Tidak bisa kita samaratakan Jadi ini bisa menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat Yang kedua adalah ketika ada perubahan nilai-nilai secara cepat Jadi ketika pemerintah, misalkan pemerintah menerapkan atau merubah nilai-nilai atau hukum-hukum secara cepat Maka ini akan membuat konflik di antara masyarakat Jadi masyarakat yang belum terbiasa dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dirubah oleh pemerintah Ini akan timbul konflik di antara masyarakat Nah ini akan menjadi akal atau musabat terjadinya konflik di kalangan masyarakat Kemudian yang ketiga adanya perbedaan individu Perbedaan individu antinya perbedaan antara si A dan si B Misalkan si A menyukai lagu atau musik dangdut Kemudian si B tidak menyukai lagu, tidak menyukai dangdut tapi lebih menyukai pop Nah ini merupakan perbedaan individu yang dimiliki oleh setiap manusia Ini juga menjadi akar atau musabat terjadinya konflik di antara masyarakat Yang keempat adanya perbedaan kepentingan Contohnya misalkan pemerintah membangun atau pemerintah berusaha untuk membangun bandar udara Dengan tujuan untuk akomodasi transportasi agar memudahkan masyarakat Ini demi kepentingan masyarakat tujuan dari pemerintah Tapi masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya pembangunan bandara tersebut Akan mengurangi lahan dari pertanian mereka Nah ini tentu terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah karena adanya perbedaan kepentingan Nah ini yang dinamakan dengan faktor penyebab konflik berdasarkan perbedaan kepentingan Yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan perbedaan status Jadi adanya status sosial yang lebih tinggi di masyarakat Ada status sosial yang rendah di masyarakat Kesenjangan atau gap yang terjadi di antara masyarakat ini Bisa menjadi akar dan musabat juga terjadinya konflik di antara masyarakat Perbedaan status Ada status yang kaya, misalkan miskin, dan lain sebagainya Maka ini akan timbul konflik di antara masyarakat Berikutnya adalah dampak dari konflik sosial Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok Jadi ini bisa dikatakan dampak yang positif dari konflik sosial Yaitu bisa meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok Jadi bisa saling bahu-membahu antara kelompok Kemudian yang kedua, menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa Ini tentunya dampak yang negatif Kemudian yang ketiga, menimbulkan perubahan kepribadian pada individu Jadi seseorang ketika sudah mengalami konflik sosial Maka akan menimbulkan perubahan pada individu atau kepribadiannya Ini dampak dari konflik Kemudian munculnya dominasi kelompok pemenang Ini dampak negatif juga Karena ketika konflik di antara dua kubu Kubu yang menang tentu akan mendominasi kelompok atau kubu yang kalah Ini merupakan dampak negatif Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah menimbulkan keretakan hubungan antara individu atau kelompok Nah ini kelompok yang negatif tentunya, yang menimbulkan keretakan hubungan Menimbulkan permusuhan di antara kubu atau kelompok yang saling terjadi konflik Sikap individu atau kelompok sosial atas terjadinya konflik Jadi bagaimana kita atau kelompok kita atau kita menyikapi terjadinya konflik Yang pertama, bisa menghindar Yaitu berusaha menjauhi masalah Berusaha menjauhi konflik Berusaha agar tidak terlibat dalam konflik Ya ini mungkin lebih bagus ya Sikap yang pertama Kemudian yang kedua, memaksakan kehendak Artinya tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain Konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya Ya ini sikap yang kurang baik Dengan memaksakan kehendak Supaya pihak kita atau pihak kelompok kita yang harus memenangan Harus memenangkan konflik Yang ketiga, sikapnya yaitu menyesuaikan kepada keinginan orang lain Nah ini sikap yang bagus ya Artinya mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan pihak lain Ini dinamakan menyesuaikan kepada keinginan orang lain Kemudian tawar-menawar Jadi kedua belah pihak yang berkonflik masing-masing Mengorbankan sebagian tujuannya masing-masing Ya misalkan agar terjadinya damai di antara kedua belah pihak yang terjadi konflik Maka masing-masing kubu atau masing-masing kelompok berusaha untuk Atau berusaha mengorbankan sebagian tujuannya masing-masing Jadi misalkan tujuannya 100 Atau targetnya terjadinya 100 Kemudian masing-masing kubu menurunkan targetnya menjadi 90 Nah ini demi terjadinya perdamaian di antara dua Ini dinamakan dengan tawar-menawar Sikap yang dilakukan individu atau kelompok atas terjadinya konflik Yaitu tawar-menawar Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi Ya ini mungkin mencari cara-cara bagaimana supaya kedua belah pihak terjadi pemecahan masalah secara bersama Nah itu tadi kelima sikap individu atau kelompok untuk menyikapi terjadinya konflik Terakhir upaya penyelesaian konflik sosial Jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik Ada rekonsiliasi Rekonsiliasi ini maksudnya adalah Re itu kembali Jadi kembali memulihkan kondisi atau keadaan seperti semula sedia kalah sebelum terjadinya konflik Kemudian mediasi Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik menggunakan atau menggunakan mediasi dari pihak ketiga Kemudian arbitrase Upaya penyelesaian konflik menggunakan lembaga dari pihak ketiga Ini dimakan dengan arbitrase Kemudian negosiasi Negosiasi ini merupakan bentuk dari upaya penyelesaian konflik dengan cara tawar-menawar Artinya saling nego Antara kubu A atau pihak A dengan pihak B Jadi terjadi tawar-menawar Dan yang kelima adalah dengan kompromi Atau berdiskusi Bagaimana upaya atau cara penyelesaian konflik supaya terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak Nah itu tadi upaya-upaya dalam penyelesaian konflik sosial Baiklah anak-anak semua Itu tadi bahasan materi kita tentang konflik sosial Bapak harapkan semuanya bisa memahami apa yang disampaikan pada hari ini Untuk kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih Dan mohon maaf atas segala kekurangan Bapak hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh